Kita ke kabar selanjutnya pemirsa aturan pembatasan suku bunga deposito yang mulai diterapkan mampu meningkatkan likuiditas perbankan pada tahun ini. Persaingan antar bank dalam memperbutkan dana murah pun cenderung lebih longgar jika dibandingkan tahun lalu. Likuiditas perbankan tahun ini cenderung lebih longgar seiring penderapan aturan batas atas suku bunga dana pihak ketiga atau deposito bagi perbankan. Menurut Direktur Utama Bank Ina, Edi Kuntarjo, seiring berlakunya aturan tersebut persaingan memperebutkan dana murah menjadi tidak terlalu ketat. Sekarang likuiditas agak lebih longgar karena bank-bank sudah mulai mengerim pertumbuhan tapi sisi lain memang sudah dapat batasan-batasan dari UCK yang ada batas atas itu. Sekarang likuiditas juga sangat mempengaruhi sehingga persaingan untuk mendapatkan dana itu tidak terlalu ketat seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebentar itu, sehubungan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Pahala Enmansyuri, mengatakan tidak terjadi peningkatan terhadap rasio kredit macet. Sampai dengan sejauh ini kita tidak melihat adanya peningkatan NPL yang tinggi dari pinjaman kita yang di FALAS. Beragam ya suku bunga pinjaman kita, antara 9 sampai dengan 12-13 persen, rata-rata bunga kita untuk yang rupiah itu kurang lebih 12 persen saat ini. Sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan atau UCK untuk Bank Buku 4 yang memiliki modal inti di atas 30 triliun rupiah, suku bunga deposito ditatkan maksimum 200 basis point di atas suku bunga acuan BI rate. Sementara itu, untuk Bank Buku 3 yang memiliki modal inti 5 hingga 30 triliun rupiah, maksimum 224 basis point di atas BI rate. Ada pun untuk aturan mengenai batas atas suku bunga kredit yang dibebankan perbankan terhadap masyarakat. Saat ini masih dalam tahap kajian. Dari Jakarta, Francisca Lusuba, Meni Mundi Arti, TV One mengabarkan.